Intro Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan masa kampanye pemilu 2024 selama 75 hari mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 Sebelum memasuki masa kampanye, alangkah baiknya tribuners mengetahui sejumlah aturannya Salah satunya adalah potensi pelanggaran kampanye seperti menghalang-halangi, mengganggu atau mengacaukan kampanye Warga yang menghalangi kampanye di masa pemilu 2024 mendatang bisa dikenai hukuman penjara dan denda hingga jutaan rupiah Hal ini telah diatur dalam pasal 491 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu Dimana bagi pelaksana ataupun peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Tingkat kelurahan atau desa, terancam pidana penjara 1 tahun dan denda maksimal 12 juta rupiah Kemudian pada pasal 495 Y2 UU Pemilu berbunyi Pelaksana atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Di tingkat kelurahan atau desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 6 juta rupiah Lalu apa saja ya hal-hal yang dilarang dalam kampanye di pemilu 2024 Berikut Tribunus.com rangkum 10 larangan dalam kampanye sebagaimana diatur pada UU Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 Larangan pertama yakni pelaksana ataupun peserta kampanye tidak boleh mempersoalkan dasar negara Pancasila UUD 1945 dan bentuk NKRI Kemudian melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI Dalam masa kampanye juga tidak diperbolehkan adanya unsur penghinaan terhadap seorang agama, suku, ras, golongan, calon dan peserta pemilu yang lain Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat Menggaguh ketertibaan umum Mengancam untuk melakukan kekerasan atau mengancurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan atau peserta pemilu yang lain Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu Kemudian menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kampanye Kemudian membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu Jika 10 larangan ini dilanggar, peserta pemilu maupun tim kampanye terancam sanksi pidana penjara dan dendam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!